Halo guys, balik lagi sama Goki di On Budget Halo guys, setelah kemarin kita bahas Suzuki Swift Sekarang kita bahas hatchback dari Honda Ini adalah Honda Jazz GK5 Ini tuh tahun 2017 Jadi ini masih pre-fast lift sebelum yang seri terakhirnya Ini mulai ada tuh di tahun 2014 untuk generasi ketiga ini Bagian depan tuh udah berubah total dari versi sebelumnya yang kita sebut GE Lampunya nih udah proyektor walaupun masih halogen Terus disini garnish-nya ada list chrome-nya Bagian bawah juga udah ada fog lamp Ini tuh sebenernya juga bukan DRL Jadi kayak masih lampu biasa, sayang banget Sebenernya lebih bagus kalau itu jadi DRL So far sih generasi ketiga ini lebih bagus lah Lebih agresif menurut gue bentukannya Dibanding yang versi keduanya Next, kita bahas bagian samping dari Honda Jazz ini Menurut gue bagian sampingnya nih agresif banget Ada dua garis Dari depan sampai ke bawah sini Bawahnya juga ada Lalu ada side skirt-nya Jadi dia sebelum yang face lift ini Side skirt-nya masih polos biasa Kalau yang udah face lift-nya tuh kayak ada tambahan garisnya lagi Buat nambah kesan sporty-nya Lalu untuk bagian kaki-kaki dia dibekali oleh velg Dua warna silver dan hitam Ukurannya 185, 55, ring 16 Sayangnya ada penurunan buat Jazz ini Dia bagian belakangnya tuh untuk versi ketiga ini masih tromol Kalau di GE itu setau gue udah double disc brake Jadi depan belakang udah disc brake guys Lalu dia juga udah smart entry Jadi nggak perlu pake kunci lagi Dia udah keyless juga Jadi memudahkan lah buat kita masuk mobilnya Lanjut, bagian belakang dari Honda Jazz GK5 ini Dia udah dilengkapi spoiler Juga ada defolger dan wiper Lalu ada aksen chrome-nya disini Simple tapi menurut gue sporty banget sih Buat ukuran hatchback dibanding pesaing-pesaingnya Dia juga antenanya udah model Starfin guys Lalu kita bahas penyimpanannya guys Untuk Jazz sih gue paling suka penyimpanannya paling luas Dibanding hatchback-hatchback tipe lain Atau merek lainnya Dia tuh luas banget menurut gue Jadi biarpun mobil kecil tapi muatnya bisa banyak Gitu guys Lanjut guys Bahas interior dari Honda Jazz GK5 ini Dibanding versi sebelumnya GL8 GK5 ini udah banyak perubahan Baik dari dashboard maupun interiornya sendiri Biarpun bahannya masih hard plastik Tapi sih udah mengikuti perkembangan zaman Terus juga ada aksen silvernya Buat nambah kesan sporty Lalu setirnya juga udah kulit Dan di-stitch bagian pinggirannya Untuk joknya sendiri sama pemiliknya udah di-cover Terus lanjut bagian door trimnya Dia ada bahan fabric Dengan motif garis-garis heksagonal gitu guys Buat nambah kesan sportynya lagi Dan ada inovasinya nih guys Dibanding versi sebelumnya Untuk di GK5 sendiri udah ada cruise control Jadi kalau buat di tol Kita males mencet pedal gas Tinggal pencet aja Biarpun di Indonesia sebenernya gak fungsi-fungsi banget guys Lanjut di sebelah kirinya Ada pengaturan untuk ke audionya sendiri Lanjut kita bahas bagian dashboardnya Bagian dashboard Head unitnya udah lengkapi LCD Lalu AC-nya nih masih tipe yang kompor guys Jadi kalau yang faceliftnya itu udah touchscreen Lanjut ke bawahnya ada power socketnya Dia juga udah engine stop button Lalu di kanan juga udah ada cup holder buat naruh minuman Bagian atas ada sun visornya Lengkap dengan cerminnya Lalu juga ada lampu baca di kanan dan di kiri Ini sih ada console box Tapi sebenernya sih bukan armrest juga sih Jadi agak turun Jadi lebih bisa dibilang sih ini console boxnya guys Lanjut ke bagian penumpang di belakang guys Untuk yang badannya besar kayak gue Sih cocok banget di hatchback satu ini Dia legroomnya luas banget Headroomnya juga enak Dibanding kompetiternya kayak Swift ataupun Yaris Ini sih menurut gue paling lega ya guys Dia juga udah ada sideback pocketnya Headtrace-nya juga bisa udah di adjuster Naik turunnya Jadi menurut gue udah oke banget sih ini mobil Buat harian maupun ke luar kota Bareng temen-temen Terakhir guys Kita bahas mesin dari Honda Jazz GK5 ini Dia dibekali mesin 1500cc Dengan kode engine L15 4 silinder Dan mampu menghasilkan 120 PS dan 145 Nm Dan disalurkan ke penggerak roda depan Dengan transmisi CVT Maupun manual 5 percepatan guys Oke guys Semenjak Honda Jazz ini diskontinue Harganya sih menurut gue agak melambung tinggi Untuk tahun 2017 ini Di pasaran harganya sekitar 217 ke atas guys Menurut gue sih agak overpriced Tapi gak tau juga Gimana menurut kalian guys Sebelumnya thank you buat bro Raffi Dan Kopiblar Yang udah nyedain mobilnya Untuk di review hari ini Sekian aja guys Untuk review mobilnya Sampai ketemu lagi Di Next On Budget 3500 6 sociais 10 10 12 14